Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 3 tahun 2024 sebesar 4,01 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami perlambatan jika dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 4,15 persen serta berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95 persen. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio dalam rilis bersama kinerja perekonomian Provinsi Jambi triwulan 3 yang dilaksanakan di kantor Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Jambi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami perlambatan jika dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 4,15 persen serta berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,95 persen. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun ini menjadi yang terendah dibanding triwulan 3 di 3 tahun sopupnya yang tercatat pada tahun 2023 sebesar 4,84 persen. Di tahun 2022 sebesar 5,14 persen dan tahun 2021 pernah menembus 5,98 persen. Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi pada triwulan 3 eding dipengaruhi oleh penurunan di sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,50 persen. Yang paling berpengaruh batu bara, turunnya cukup jauh ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Agus Sudipio menjelaskan, dari 17 lapangan usaha yang menjadi komponen untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, hampir semuanya tumbuh kecuali pertambangan yang terkontraksi atau mengalami penurunan lebih dari 3 persen.